Pasca keracunan beberapa pengunjung Kedekopi Kim Teng di Jalan Senapelan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau periksa seluruh karyawan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan, untuk sementara pihaknya mencabut sertifikat layak sehat di tempat tersebut. Pasca keracunan beberapa pengunjung Kim Teng di Jalan Senapelan, Tim Gabungan Dinas Perindak, Poresta Pekanbaru, Balai BPOM, serta Dinas Kesehatan terus melakukan penyelidikan. Hasil dari sampel yang diberikan ke Balai BPOM Provinsi Riau, selai roti tersebut terdapat bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare. Mempermudah dalam penyelidikan, Tim Gabungan meminta semua cabang Kim Teng di Pekanbaru ditutup sementara. Saat ini, Balai BPOM Provinsi Riau periksa karyawan Kedekopi Kim Teng di Jalan Senapelan. Kepala Penindakan Balai BPOM Provinsi Riau, Adrizal, mengatakan, pemeriksaan terhadap karyawan dilakukan untuk mencari data tambahan penyelidikan keracunan beberapa pengunjung Kim Teng tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Helda S. Munir, mengatakan pencabutan sertifikat layak sehat hanya sementara untuk mempermudah penyelidikan. Dinas Kesehatan juga melihat cara kerja semua karyawan Kim Teng tersebut. Kita berharap pekerjaan tim akan cepat, karena kita juga melebatkan BPOM, juga SKPD terkait, seperti BPPPN, Berindang, dan juga Polres. Jadi tadi tim juga didampingi oleh konsep tempat, atau tidak salah tadi, untuk melakukan pemeriksaan seluruh kebersihan pekerja. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk mempersiapkan makanan sehat yang dikelola oleh Kim Teng, ini yang akan kita lakukan.